Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang pertidaksamaan. Kita diberikan dua pertidaksamaan seperti ini, kemudian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan dalam soal ini. Jadi kita diminta untuk menggambarkan atau mengarsir daerah penyelesaian untuk kedua pertidaksamaan ini. Untuk menjawab soal seperti ini, karena daerah penyelesaian ini dengan kata lain adalah daerah, maka tentu kita harus cari batas daerahnya terlebih dahulu. Nah, batas daerahnya ini bisa kita tentukan jika pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Jadi untuk soal yang pertama misalnya, kita ubah menjadi x sama dengan negatif 1. Jika kita gambarkan garis untuk persamaan ini, maka garis tersebutlah yang merupakan pembatas untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Cara untuk menggambarkan garisnya ini tentu mudah saja. Kita gunakan titik bantu, yaitu pasangan x dan y yang sesuai yang memenuhi persamaan ini. Karena persamaannya x sama dengan negatif 1, maka berarti berapapun nilai y-nya, maka nilai x-nya akan selalu sama dengan negatif 1. Sehingga jika kita gambarkan dalam diagram Cartesius, maka garisnya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa berapapun nilai y-nya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, nilai x-nya akan selalu sama dengan negatif 1. Sehingga inilah pembatas untuk pertidaksamaan yang pertama. Setelah kita tahu batasnya, kita tinggal tentukan apakah daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis. Karena pertidaksamaannya lebih besar, yang mana kita tahu x-nya ini harus lebih besar sama dengan negatif 1, yang mana kita tahu yang di kanan ini x-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya, ini semua lebih besar dari negatif 1. Sehingga daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Jadi inilah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Tapi selain itu, teman-teman juga harus ingat bahwa di sini kita punya pertidaksamaan yang punya tanda sama dengan. Jadi berbeda gambarnya jika di sini lebih besar saja tanpa sama dengan. Karena di sini ada tanda sama dengannya, ini bermakna bahwa setiap titik di sepanjang daerah, daerah di sepanjang garis pembatasnya, ini juga merupakan daerah penyelesaian. Sehingga harus digambarkan dengan garis yang solid seperti ini. Begitu pula dengan pertanyaan yang kedua, yaitu x lebih kecil sama dengan negatif 4. Kita cari dulu pembatasnya dengan mengubah menjadi persamaan. Perhatikan bahwa berapapun nilai y-nya, x-nya akan selalu negatif 4, yang mana kalau kita gambarkan berarti garisnya seperti ini, x-nya akan selalu sama dengan negatif 4, berapapun nilai y-nya. Kemudian kita tentukan apakah di kiri atau di kanan garis, karena tandanya lebih kecil sama dengan, berarti di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri ini, x-nya selalu lebih kecil dari negatif 4. Negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jangan lupa, di sini tandanya ada sama dengan, sehingga garisnya harus solid, yang menandakan bahwa setiap titik di sepanjang garis pembatas juga merupakan himpunan penyelesaian. Jadi inilah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang diberikan dalam soal. Sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!